Pindah Rumah Dengan Peta Pindah Nobita, lagi-lagi terlambat Nobita, kok kamu sering banget terlambat sih? Memangnya setiap pagi kamu bangun jam berapa? Sebaiknya kamu berangkat lebih pagi lagi Iya, aku tahu, tapi... Kalau aku, sekalipun belum pernah terlambat Karena rumahku itu, tepat di belakang sekolah Enaknya Ibu, aku ada permintaan Kok tiba-tiba ada apa? Aku mohon kita pindah rumah saja ke dekat sekolah Supaya aku tidak terlambat sekolah lagi tiap pagi Jangan berita yang akan begitu Makanya kalau pagi berangkat lebih cepat Kalau sekolahnya saja yang kita pindahkan di dekat sini Aku sih bisa Sekolahnya? Kita bisa pakai ini Peta Pindah Rumah Mula-mula bentangkan dulu peta kosongnya Lalu peta kota lengkap Sekolah ada di sana Rumah kita di sini Dan lokasi sekolahnya kita pindah Tunggu Aku pindahkan di seberang sini Dan yang di sini jadi di sana Selesai Lalu apa yang terjadi? Coba kamu lihat keluar jendela Apa? Sekolahku jadi di depan rumah Sesuai seperti di peta ini Hebat Mulai sekarang dijamin kamu tidak akan terlambat lagi Terima kasih Doraemon Memangnya rumah Nobita sedekat ini dari sekolah? Benar juga Aku memang mau ke sini Maaf Aku terpaksa melakukan kunjungan gerum mendadak Ini terkait dengan nilai ulangan Nobita belakangan ini Nilainya terus turun dan masih kurang dari cukup Aku mohon dedikah dia lebih keras lagi Baik Setelah ini Kalau dapat nilai jelek lagi Tidak akan ibu maafkan Benar-benar deh Mula-mula ke bank dulu Lalu ke toko daging Untuk makan malam masak apa ya? Ternyata punya rumah di dekat sekolah Ada tidak anaknya juga Justru lebih bagus Dengan begini kamu harus belajar lebih giat lagi Tapi itu kan malah merepotkan Nobita Ayah mau minta tolong sama kamu Bawa surat ini ke kantor pos Kirim pakai pos kilat Tuh Lalu rumahnya sisuka pindah saja ke sebelah rumah kita Jadi setiap buka jendela Loh sepertinya ini bukan rumahnya paman kami nari Ini rumahnya Nobita Jayat Jayat Suneo Nobita Kok bisa begini? Dengan peta ini kita bisa bebas mengubah dena kota Sepertinya seru nih Kami juga mau coba boleh kan? Asyik Mula-mula Toko mainan akan lebih bagus kalau aku pindahkan sebelah rumahku Toko buku yang banyak komiknya pindah saja sebelah sini Toko dorayaki bagusnya disini Oh betul juga Lebih bagus kalau rumahku pindah di dekat lapangan Jadi dekat sekali dengan rumahku Tunggu dulu Menurutku rumah Jayat bagusnya di ujung jalan Supaya tokonya lebih ramai Oh benar juga Tunggu 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 Disini kelihatannya kurang bagus deh Jalan disitu sepi Ah ah untung saja kamu beritahu Jangan justru disini jarang ada yang lewat Yang tadi itu benar Ah aku tahu Yang paling pas itu di dekat sekolah yang dulu Disana pemandangannya kan bagus Iya aku setuju Iya aku juga Kalian bilang saja gak suka sama aku Ah enggak kok Gak gitu kan Bukan Bukan Ayo kita mulai lagi Hei Nobita Doraemon Oh iya Yang ini Boleh juga Ibu pergi belanja sudah dari tadi Kok belum pulang juga Tadi titip pesan ke kalian tidak Jangan-jangan Ibu jadi gak tahu jalan pulang Doraemon Ayo cari ibu di luar Ayo cari ibu di luar Ibu Pergi ke pasar yang biasa Pasar belok kanan setelah toko roti Bukan Tunggu dulu Kalau tidak salah tadi toko roti sedang Ganti sama toko ikan Toko ikannya di sebelah mana Aduh aku tidak tahu lagi Itu ada polisi Polisi pak Pasar ada di sebelah mana Aduh maaf Pos polisi saja sekarang saya gak tahu ada di mana Ini gawat sekali Ayo kita kesana saja Ini semua pasti perbuatan Jayam dan Suneo Yang penting kita harus temukan ibu dulu Ayo Oh iya sekalian saja yuk Kita ambil kota-kota terkenal di dunia Oke Seharusnya dari klinik ini belok kanan Terus dari sini Wah rumah keluarga Yamada sekarang sudah jadi semewa itu Wah seharusnya setelah gang ini ada pusat perbelanjaan Hah? Buongiorno Senyora Buongiorno Senyorita Ayo lihat Ayo beli Apa? Hari ini cocoknya bagus ya Tapi ini dimana? Sampai-sampai patung itu juga Kalau begini kita cari ibu dari atas Bukit belakang tiba-tiba berubah jadi piramida Bukit belakang tiba-tiba Tidak Dan Bukit belakang alam Buka Jaiun dan Sunil, apa yang mereka lakukan? Ibu! Nabi Tahdoraemon? Ibu, akhirnya ketemu! Eh, eh... Kalian, cepat kembalikan seperti semula! Maafkan kami! Aduh, ini harusnya di sini, dan ini harusnya di sini. Eiffel itu di Mesir bukan sih? Di Perancis tau. Kepalaku pusing sekali! Aku berangkat! Oke, hari ini aku gak akan telat! Memang kabarnya benar, sekolah kita mau direnovasi tapi ini... Sepertinya ini karena lupa kita perbaiki. Aduh, lalu saja! Pasang iklan lewat cermin! Ibu, aku minta tambah uang jajan 300 yen boleh gak? Memang uang jajan untuk minggu ini sudah habis semua. Sebenarnya belum sih, Bu. Tapi ada komik baru yang mau aku bel... Hmm? Hmm? Ah, itu sama seperti hantu yang barusan! Jangan-jangan kamu ya Doraemon! Eh, maaf, aku sedang coba alat baru. Cermin jarak jauh! Dengan cermin ini, kita bisa memindahkan pantulan cermin kemana saja. Selain ini, bisa juga secara langsung terhubung ke cermin di seluruh kota dari rumah satu saja. Dan fungsi tambahannya, kita bisa memata-matai orang lewat cermin. Kamu ini bikin orang kaget saja? Iya, betul! Tadi itu jantungku hampir copot, tahu. Eh, maaf, maaf. Memangnya kamu mau pakai cermin itu untuk apa sih? Tidak ada sih. Memang alat ini lebih sering bikin orang kaget. Ya sudah lah kalau begitu, apa boleh buat? Hah? Hancurkan! Tunggu! Ini masih bagus, kan? Kita pikir-pikir dulu. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk hal yang lain. Oh ya? Menurutku sih tidak ada lagi. Oh? Aku belum ada ide. Kira-kira bisa dipakai untuk apa lagi ya? Sepertinya memang tidak bisa. Komik Goro-goro edisi terbaru dapatkan di toko buku terdekat sekarang. Itu komik yang aku mau tuh. Itu dia! Aku sudah tahu kegunaan lain alat ini. Untuk iklan! Untuk toko-toko yang mau pasang iklan. Bisa kita siarkan lewat semua cermin yang ada di kota ini. Oh, aku mengerti. Nobita, kamu hebat. Hehehe. Yang begini si kecil. Jadi, untuk iklan 15 detik sekali tayang biayanya 100 yen. Itu artinya kalau satu jam kan ada 60 detik. Aduh! Kalau satu jam cara itunya bagaimana? 24 ribu yen. Sebanyak itu. Kalau ada segitu, aku bisa beli semua komik yang aku mau. Aku juga bisa beli Goro-yaki. Baiklah, besok kita mulai. Dan kumpulkan sponsor yang banyak. Oke. Supaya terlihat seperti sales profesional. Janjang! Oke, aku siap berangkat. Kami berangkat! Kami berangkat! Selamat siap! Permisi! Wah, iklan! Iya! Dengan cermin jarak jauh milik kami, barang apapun yang mau paman jual, bisa kami tampilkan langsung ke cermin para pembeli. Doraemon! Baik, baik. Nah, seperti ini. Tapi aku kurang tertarik. Soalnya tidak ada orang yang lama-lama lihat cermin. Kalau soal itu sih, tenang saja. Bukan cuma cermin. Kaca biasa atau apapun, asalkan benda yang bisa mematul juga semuanya bisa. Bahkan ini juga. Tapi biarpun hebat, sekarang ini aku tidak minat pasang iklan. Tolong dipikirkan dulu paman. Pelanggan paman pasti tambah banyak. Ah, selamat datang. Lihat, aku sedang ada pelanggan. Pulang sana, pulang. Tapi... Sekarang lewat cermin, aku tidak butuh itu. Lihat sendirikan, tokoku setiap hari rame, aku sangat sibuk. Lewat cermin? Aku sudah muak dengan omong kosong seperti itu. Maaf, aku tidak butuh. Sekarang ini tidak. Tidak. Terima kasih. Sudah, pergi sana sana. Pergi sana. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Hah, sulitnya. Sama sekali tidak ada yang mau coba. Padahal kalau menurutku, pasang iklan di cermin itu sesuatu yang baru dan kreatif. Iya. Sebaiknya tetap semangat dan jangan mengeluh. Kalau nanti dapat orang pertama, kita bisa sekalian promosi iklan cermin. Ah, betul juga. Makanya kita juga tidak boleh terpaku sama satu jenis iklan saja. Iya kan? Kalau ada satu saja yang berhasil, toko-toko yang lainnya pasti juga mau ikut pasang iklan di cermin kita. Ah, Nobita luar biasa. Tidak biasanya pintar begini. Aduh, kata-kata itu menyakitkan. Kalau bisa, kita cari dulu toko yang agak sepi. Tapi di mana-mana ramai loh. Kita coba di jalan belakang. Toko yang itu bagaimana? Boleh juga. Sudah bobrok, sepi pembeli lagi. Sepertinya sebentar lagi bangkrut. Memang toko semacam inilah yang pas untuk pasang iklan cermin. Maaf, anak-anak. Apa maksudnya sepi dan bobrok? Wah, paman pemilik toko. Maafkan kami. Gak apa-apa. Memang begitu keadaannya. Tapi walaupun dari luar kelihatan bobrok, aku masih coba bertahan di dalam. Luar biasa. Berkilauan. Bahkan di lantainya tidak ada debu sedikitpun. Bagaimana? Kalian mau coba kuenya? Wah, kue wagasi bentuk bunga. Perpaduan warnanya indah sekali. Bukan cuma soal rasa. Tapi dari bentuknya juga harus indah. Sehingga orang yang makan merasa bahagia. Baiklah. Selamat makan. Em, du. Wah. Oh. Lezat. Perpaduan rasa manis dan lembutnya benar-benar menyebar di dalam mulut. Ya, ya, ya. Selain itu, aku juga punya dorayaki. D-dorayaki? Wah, wah. Selamat makan. Benar-benar lembut. Seperti kain sutra memenuhi pipi. Lezat sekali. Padahal kuenya enak. Kenapa toko Paman jarang ada pembelinya? Ya, karena jalan utama di depan sana sudah jadi pusat pertokoan. Jadi jarang pembeli yang melihat ke arah sini. Rencananya aku mau merenovasi toko ini. Tapi pembelinya saja jarang. Kasian, Paman. Eh? Kalau begitu, serahkan saja masalah ini pada kami. Kami akan buatkan iklan tentang toko kue Abaraya. Terus, terus dan terus sampai toko ini jadi terkenal. Itu mustahil. Untuk pasang iklan itu butuh uang dan aku tidak punya. Satu yen pun aku rela tidak dibayar. Hah? Di toko ini ada Wagashi dan dorayaki yang sangat lezat. Kami cuma ingin semua orang di kota ini tahu soal itu. Tapi itu kan... Baiklah, jarak sinyalnya aku setel untuk seluruh kota. Kemudian untuk sampelnya, boleh kan kami makan kue ini? Iya, tapi kita tidak punya kamera. Lantas kita mau buat iklannya bagaimana? Silahkan saja pada aku. Doraemon, kamu sudah siap kan? Siap. Baiklah, kita mulai. Lima detik. Empat. Tiga. Dua. Satu. Stuck! Kalau yang ini bagaimana? Ada tempat duduk dan cermin ukuran besar. Ini adalah kue-kue dari toko kue Abaraya. Ayo silakan datang. Dorayaki ini cuma 80 yen. Cuma di Abaraya harga dorayaki 80 yen. Apa-apaan? Banyak pilihan. Murah, enak, tapi satu di Jepang. Abita genit kamu. Abaraya, Abaraya. Abaraya, Abaraya, Abaraya. Itu kan Abita dan Doraemon. Seharusnya orang-orang langsung berbonong-bonong kesini. Kenapa belum ada yang datang juga? Aku coba lihat keluar sebentar ya. Kok tidak ada? Itu dia! Anak kita! Akhirnya ada pelanggan! Tangkep dia! Ini! Kedua! Kenapa ini? Kenapa mereka semua marah pada aku? Abita, ayo cepat. Cepat sini. Doraemon! Hilang. Hilang? Anak itu benar-benar menyebalkan. Hampir saja. Ayo cepat kembali. Hah? Semua orang marah? Iya Makanya dari awal aku kurang setuju dengan ide ini Akhirnya jadi begini Maafkan kami Sekarang toko ini akan semakin sepi pembeli Aku harus bagaimana? Kalau tidak ada pembelian datang ke sini Artinya toko ini pasti bangkrut kan? Dan itu gara-gara kita Maafkan kami Yang seharusnya nangis itu kan aku Ya sudah-sudah-sudah Jangan nangis lagi Memang sebenarnya aku ada rencana tutup toko di akhir bulan ini Pamanabara ya? Kalau mau kalian boleh ambil Semua kue yang di sini boleh kalian makan Tapi mana boleh begitu Kami sudah gagal membantu Kami tidak pantas dapat kue gratis Yang kalian lakukan itu sudah sangat bagus Kalian sudah sangat membantu Aku mau lihat wajah gembira kalian lagi Sambil menikmati kue buatanku Baik Nah silahkan Selamat makan Lesat Rasanya aku tidak bisa berhenti Satu lagi Curang aku juga mau Yang ini juga Yang ini punya aku Sepertinya enak Coba lihat itu Kue yuzu ini lesat sekali Yang tadi Kinsubanya nomor satu sejepang Mama beli itu Aku tidak bisa berhenti makan Bahagianya Wah abaraya Aku keluar sebentar ya Aku mau beli Aku juga Aku juga mau Hei kalian mau kemana? Buat Aku juga kenyang sekali Sudah kenyang kuenya masih banyak Permisi Aku mau belikan serba Selamat datang Ayo Ayo silahkan Kenapa tiba-tiba jadi begini Ini dia Tanpa kita sadar Tombol cermin ini Menyala dari tadi Jadi? Iya Selamat datang Selamat datang Tolong Jangan paling dorong ya Silahkan Terima kasih Suka menunggu Untung saja ya Mama Nabaraya Ini berkat kalian berdua Terima kasih banyak Baik Maaf sudah menunggu Ayo masuk ke dalam onsen yang nyaman Aku pulang Selamat datang Kamu kotor sekali Itu karena aku main semangat sekali hari ini Aku lapar sekali Cemilan hari ini ada joklat Hatri Kamu kok kotor sekali sih Mandi dulu Nanti baru boleh makan Dari kemarin sore Kamu juga belum mandi kan? Nanti pasti mandi Tidak Kalau kamu belum mandi Tidak ada jatah cemilan Kalau begitu cepat mandi sana Kalau tidak Aku juga tidak bisa makan coklat Merabotkan saja sih Berendam air panas itu kan membosankan Tidak bisa melakukan hal lainnya Oh iya Onsen jacuzzi Jeruji Jacuzzi Pernah dengar ada tempat Untuk mandi susu atau sake kan? Alat ini sebenarnya sederhana Tapi sangat menarik loh Kalau kita masukkan susu ke lubang ini Maka yang akan keluar juga susu Nanti susunya akan keluar dari mulut pajangan ini Hasiatnya Kalau mandi berendam dalam air panas Tubuh kita jadi hangat Kulit pun terasa halus seperti sutra Ayo kita coba Nobita Aku tidak peduli Apakah kulitku bisa jadi halus atau tidak Lagipul anak-anak kan belum boleh mandi pakai sake Yang aku mau sekarang cuma makan coklat dengan santai Tunggu Aku pinjam Akhirnya kamu mau mandi juga Nah sudah Kamu mau masukkan apa? Susu? Teh? Atau jus? Nobita Kalau sake tidak boleh Bukan itu Tapi ini Coklat Tunggu Nobita Memang tidak boleh Bukannya tidak boleh Tapi Masa mandi coklat Wah berhati Bisa Ini benar-benar Kolak coklat Enak Coklatnya hangat loh Kalau onsen coklat Hatiatnya apa? Ya Nikmati saja lah Mandi dengan coklat seperti ini Seperti dalam pipi saja Oh iya Tobita mandinya lama sekali Tobita Mandi terlalu lama itu tidak baik Apalagi di dalam coklat Tidak ada Alatku juga dibawa tanpa izin Aku mau kasih pinjam sisuka Sisuka Itu kepala singa apa? Bukan apa-apa Itu seperti di kamar mandiku loh Air panasnya keluar dari mulut singa itu Oh Jadi seperti itu? Iya Tapi yang di rumahku itu Buatan Eropa Dan termasuk barang antik Pasti beda dengan yang dibawa Nobita Yang ini justru jauh Jauh dan jauh lebih hebat dari punya kamu Mau tahu kenapa? Karena selain air Yang ini bisa mengeluarkan apapun yang kita suka Menjam ya Ayo kita coba dulu maku Oke Wah kembalikan Kita pakai apa ya? Hah? Aku yang ini ah? Itu kan es krim Bicici Ini namanya gelato Ini diimpor langsung dari Itali dengan menggunakan pos udara loh Super gila geto Itu langsung masukkan saja disitu Baiklah Benar Ini rasa puas segar Gaknya kita tidak akan cocok dengan gaya aku Gak salah lagi Dari seberusnya Inilah yang paling cocok untukku Lucu sih Yang lato yang seharusnya dingin Jadi hangat begini Tapi mantap Aku juga mau Eh Kalau aku Ini Hah? Susi? Gajayan Jangan dicampur dong Ah Ada susi di atas Jalan topo Iya Campuran juga beras dan nasinya sangat pas Tapi kurang apa ya? Oh iya Mbak Bita Ambil ganja cepasin dan luas api Kamu ambil sendiri sajalah, aku sudah mau pulang Cepat ambil, kalau gak tau, datangkan nanti Iya, iya, iya Ayo cepat dong Wasabi gak masuk ke mataku Dibasangnya begini saja Iya, apapun yang kamu suka, semuanya bisa dibuat untuk mandi Oh, jadi boleh pakai yang paling aku suka Memang yang paling kamu suka apa? Ah, rahasia Kira-kira sesuka mau mandi pakai apa ya? Kue buatannya sendiri atau bukan mawar vera? Kuenya enak juga sih Nobita? Ah Ah Nobita Kenapa kamu muncul tiba-tiba, Juleman? Kamu pergi tidak bilang-bilang Onsen diakusinya mana? Baru aku pinjamkan ke sesuka Kenapa kamu senaknya saja? Kalau nanti dia salah pakai alat itu, malah bisa bahaya, tau? Bisa bahaya gimana? Kalau terlalu banyak memasukkan sampel nyak yang keluar nanti bisa tidak terkendali Tidak apa-apa kok, sisuka kan tidak ceroboh seperti itu Sisuka! Tolong aku Jadi sesuatu yang paling kamu sukai itu Ternyata Ubi bakar Ayo cepat tolong aku Perlengkapan bermain mencari harta karun Lihat Arthur Ini sama seperti di peta Kita buktikan apakah harta itu ada Gawat, ada pemutin Anak muda itu dengan segera langsung menembakkan pistolnya Di sini Harta karun itu pasti disembunyikan di sekitar sini Berhasil! Akhirnya aku berhasil menemukan harta itu Ini benar-benar buku yang menarik Oh iya Kenapa Nobita buru-buru sekali sih? Hah? Harta karun di Gunung Tengkorak? Cerita apa sih? Seorang pemuda menemukan sebuah peta tua di gudang rumahnya Tentang misteri sebuah harta karun Aku tahu Tuh kan Pasti dia langsung terpengaruh Di gudang kita tidak ada peta harta karun yang seperti itu Mungkin tempatnya bukan di gudang seperti ini Ibu! Ibu, aku mau minta sesuatu Buatkan gudang tua di rumah kita dong Kalau kamu punya banyak waktu untuk bercanda Lebih baik kan kamu gunakan untuk belajar Dengar dulu Buku itu kan cuma sekedar dongeng Masa kamu pikir itu kisah sungguhan? Memangnya kenapa? Heeeh Memangnya aku tidak boleh punya impian Tuh kan Lagi-lagi seperti itu Kapan permainan mencari harta karun? Kalau kamu pakai ini Kamu bisa main seperti mencari harta karun sungguhan Loko Ayo kita coba Nabita, tunggu dulu Wah, mata karunnya ada banyak Ini bermata asli kan? Kori ingan Semua itu terbuat dari plastik Wah, jadi ini cuma mainan Kalau begini dimana keseruannya? Kamu sih buka duluan Siapa suruh? Oh iya Pelan-pelan Pelan-pelan Harusnya ada di sini Ini dia Ini dia Kita ganti ini saja ya Itu kan kalung mahal ibu Kalau nanti kita tidak bisa pecahkan misterinya Lalu kalungnya hilang Malah gawat Ini justru malah semakin teru dong Supaya tidak dimarah ibu Kita jadi berusaha Kalau nanti terjadi sesuatu Aku tidak mau tahu ya Berikutnya kotak harta ini akan terbang Tapi peta hartanya akan kembali lagi ke sini Oh Oke, aku mulai Tembak Petitnya kemana? Pastinya ke gunung yang jauh dari sini Nabita Ada telpon dari Takeshi Hah? Jayon, ada apa? Sekarang ini aku dan Suneo baru mau pergi hiking ke gunung Yatsugami Kami mau mengajak kamu juga Bagaimana? Kamu mau ikut nggak? Menandak sekali sih Aku sibuk tau Soalnya saat ini aku sudah punya rencana Mau berangkat mencari harta karun Harta karun? Memangnya ada harta karun di mana? Ah, bukan Kamu salah dengar kok Sudah ya, hati-hati Sampai nanti Harta karun? Ah, bahaya Kalau mereka berdua sampai tahu Cari harta karunnya tidak akan seru lagi Nabita, awas Sepertinya ini petunjuk dari peta harta karun kita Caranya agak ekstrim juga ya Iya, iya Apa yang tertulis di sana? Ada yang terkubur di dasar sebatang pohon Gunung Sinigami Tengkorak Ini benar-benar seperti mencari harta karun sungguhan Kalau begitu, ayo kita cari peta harta karunnya Kok aneh ya? Di mana-mana tidak ada Coba lebih perhatikan di gunung-gunung kecil Hah? Gunung Sinigami? Ibu tidak pernah dengar nama gunung seperti itu? Kok aneh sekali? Kalau begini terus dan kalau ibu tidak bisa kembali Bagaimana dong? Nanti pasti aku dimarah habis-habisan Kalau tahu sesulis ini aku tidak akan mau main Lebih baik aku ikut jaya di gunung-gunungan Sinigami Gunung-gunungan Sinigami? Aku tahu Ini adalah kode Si itu empat Si itu dua Eh, Nobita, empat kali dua berapa? Hah? Ayo, empat kali dua berapa? Ah, empat kali dua Ah, enam Delapan tahu Disebut Hatsigami Karena delapan disebut Yatsu Ah, gunung Yatsugami Tempat sekali Ayo, kita cari harta karun Langkat Wah, pemandangannya bagus Di gunung Sulawesi ini harta karun kita terkubur di sebelah mana ya? Oke, sekarang ayo kita cari pohon yang ada tekoraknya Iya Hei, tengkorak Tuan tengkorak Tengkorak, kamu di mana? Ngomong-ngomong tengkorak itu apa sih? Jadi sampai sekarang kamu belum tahu mana simbol itu Bukannya kamu sudah baca buku cerita itu sampai habis Tengkorak itu adalah tulang bagian kepala manusia Jadi yang kita cari adalah tulang manusia Aku tengkorak Tenang dulu, Nobita Bisa saja tengkorak itu sebuah simbol atau semacamnya Tapi itu artinya bisa tengkorak sungguhan juga, kan? Hei, kalian Aku mau numpang tanya Tengkorak asli Tengkorak? Bukan, ada apa, Paman? Kalian tahu tempat yang bernama Batu Tengkorak? Batu Tengkorak? Kok Paman bisa tahu ada tempat seperti itu? Itu, itu bukan urusan kalian Kalau tidak tahu ya sudah Itu Jain dan Sunil Doraemon, kita lewat sini saja Ayo cepat Loh, bukannya itu Nobita dan Doraemon Kenapa mereka lari ke sana? Oh, aku tahu Tadi Nobita sempat bilang soal harta karun, kan? Oh iya, jangan-jangan harta karunnya ada di gunung ini Kenapa kamu lari dari mereka? Karena kalau aku bilang mau cari harta karun Bisa-bisa mereka merebutnya dari kita, kan? Begitu Hah, itu ada orang Ayo terkata-tanya soal Batu Tengkorak itu Hah, Batu Tengkorak Kalau tidak salah, waktu masih kecil dulu Aku pernah lihat yang seperti itu Yang benar Tapi sepertinya itu sudah lama terkubur Sejak jalan baru dibangun Sudah lama terkubur Dimana? Di sini Berhasil Kita sudah semakin dekat dengan tujuan Tunggu dulu Sebelah sana Sebelah sana Oh, salah Ya benar yang tadi Seperti yang tadi Tapi, sepertinya yang di sana Aduh, sebenarnya ada di mana sih? Soalnya kan sudah lama Aku sudah agak lupa Tidak bisa diharapkan Sekarang bagaimana caranya kita mencari sebuah batu yang mungkin sudah terkubur sejak lama Tidak, tunggu dulu Di sini tertulis pesannya Tengkorak yang menatap Itu artinya ada Tengkorak yang menatap tempat peti harta karun itu sepanjang hari Oh, benar Jadi bukan sekedar batu bentuk Tengkorak, tapi kiasan Apa di sekitar sini ada batu berbentuk Tengkorak? Hah? Seharusnya tempat itu ada di gulung ini Ternyata paman itu juga berkeliling di sekitar sini Kita harus cepat, jangan sampai keduluan Gawat Tunggu, aku tidak kuat Tidak ada waktu untuk santai Kita harus temukan secepatnya Tapi aku capek sekali Oke, ayo kita ikuti Harta karun itu adalah milik kita Tidak akan ketemu Kita coba tanya anak itu saja Mungkin dia tahu Hah? Aku tahu Besar sekali Benarkah? Benarkah, dia kisah juga Ke sini Hah? Bukannya ini sekolah SD? Pak, pak kepala sekolah Itu, tai lalatnya besar sekali kan? Yang aku cari Tengkorak, bukan tai lalat Ternyata anak ini salah paham juga Kalau begini, kalung ibu sudah pasti hilang dan tidak akan kembali Lepita, lihat itu Kelas sains Lalu kenapa? Itu artinya di dalam sana Tengkorak Dan sebuah pohon yang ia tatap adalah Ada Akhirnya ditemu juga Ayo cepat, kita naik ke sana Doraemon itu, dia sudah hampir sampai Doraemon, keluarkan pintu kemana saja Tadi aku tinggalkan di depan kita datang Kalau begini Perahu udara Ayo cepat, ayo Kita tinggal melihat ke depan, kok Aku tidak akan kalah Tumpah 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 Aduh Dudu Saki Hah? Harta karun yang ada di sini sebenarnya adalah milik kami, tau? Milik kalian? Tidak mungkin. Harta karun itu sudah ada di sini sejak 300 tahun yang lalu. Hah? Sudah selama itu? Ya, aku menemukan gulungan tua ini di toko barang bekas. Apa itu? Sama sekali tidak terbaca. Tentu saja. Aku saja butuh waktu berbulan-bulan untuk menerjemahkannya. Di sini tertulis kalau harta karun itu terkubur di bawah bukit tengkorak di Gunung Yatsugami. Batu tengkorak itu ada di sebelah pohon tunggal. Akhirnya aku tahu bahwa di sinilah tempatnya. Pergilah kalian. Jangan mau kalah. Kita juga menggali. Baiklah. Semua biasa dan sarung tangan super. Ayo cepat gali. Cepat gali. Baiklah. Siapa cepat dia dapat. Harusnya aku yang bilang begitu. Tidak benar. Harusnya aku yang bilang begitu. Itu betul. Jayan? Sunil? Tolong aku. Aku pinjamkan alat kalian bantu aku ya. Kalau harta karunnya ketemu, nanti kita bagi rata kok. Tidak bisa. Semuanya buat aku. Ayo kita kalah. Aku juga akan berusaha. Aku tidak akan kalah. Seruanya milikku. Tidak. Itu punyaku. Bukan itu. Punyaku kotaknya bukan seperti itu. Apa? Kotaknya lebih bagus dan lebih besar. Padahal aku sudah capek-capek. Baiklah. Ayo mulai lagi. Ketemu. Akhirnya ketemu juga. Kalau berhasil loh, Bita. Syukurlah. Kalau beli kibu juga masih utuh. Mana harganya. Apa ini? Ini kan cuma mainan plastik. Apa? Ini dia. Ini asli. Koin-koin mas koban dari zaman dulu. Asli. Juhu. Dola ini lihat. Iya, iya. Mau bagaimana lagi? Yang penting kita sudah senang mencari harta karun, kan? Aku tidak. Kau tidak. Padahal apa? Koi-koin masih tusun dari tangan, kok. Iya, iya. Mau bagaimana lagi? Yang penting kita sudah senang-senang mencari harta karun, kan? Kau tidak. Sebagai gantinya, aku akan buat kamu bapak pelun. Kapsul Waktu 100 Tahun Doraemon Ini ada apa sih? 20 tahun yang lalu ada kapsul waktu yang ditanam di sini. Sekarang sedang digari. Sepertinya harta karunnya sudah ketemu. Sekarang ini menjadi benda langka. Yang ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Wah, ini adalah harta karun. Iya, benar. Ini adalah harta karun. Eh, kita nanti akan mengubur barang juga, nggak ya? Seharusnya sih. 20 tahun lagi semua yang kena jadi berharga. Aku akan simpan masak-masak kartu. Kalau aku akan menyimpan lagu-lagu karanganku. Kalau aku mau simpan peneka, ah. Aku akan minta tolong Doraemon. Aku mau minta yang tahan tamat kalau dikubur. Oke, semuanya. Setelah ini kita kumpul di tamat, ya. Oke. Doraemon, aku dan teman-teman mau buat kapsul waktu. Kamu punya kapsul yang bagus, tidak? Doraemon! Dia pergi kemana sih? Apa ini? Aku tidak tahu ini apa, tapi ini pasti cocok untuk kapsul waktu. Sedikit. Aduh, apaan sih? Jangan main-main dengan Dewa. Aku kan sudah memperbaiki posisi lehernya. Ayo cepat, kita pergi ke taman. Oh, iya. Walaupun cuma segini, nanti satu lembarnya pasti akan punya nilai yang sangat tinggi. 20 tahun lagi lagu-lagu akan jadi harta karun yang berharga. Udah aku cantik, kan? Tara! Dengan itu berapa puluh tahun pun sepertinya akan aman. Kamu mau masukin apa? Kalau aku komik. Itu dia yang bagus. Boleh juga kamu. Oke, ini punyaku. Oh, asik ya. Iya. Oke, ayo menggali. Gini, sesuka. Iya. Oke, siap. 20 tahun lagi, semoga barang kita jadi harta berharga. Kalau aku yakin itu pasti terjadi. Ini hanya perpisahan sementara. Ternyata ada di sini. Nobita, kamu lihat kapsul 100 tahun ku tidak? Kapsul 100 tahun itu kapsul yang besarnya segini ya? Iya, benar. Jangan-jangan kamu yang ambil dari kamar ya? Iya, itu baru saja. Sudah terkubur. Jangan-jangan tombolnya sudah kamu jadikan warna merah. Betul tidak? Memangnya kalau warna merah kenapa? Kamu, kenapa sih kamu menggunakan alatku tanpa izin? Itu adalah alat yang serupa dengan mesin waktu. Jadi maksudmu apa? Yang warna merah artinya ke 100 tahun yang lalu. Dan yang biru adalah ke 100 tahun yang akan datang. Apa kamu bilang? Kalau sudah dikubur, kapsul itu akan langsung pindah otomatis. Nobita, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Yuk, di mana? Jadi, itu artinya bonekaku? Sudah pergi ke 100 tahun yang lalu. Ini semua gara-gara Nobita. Pokoknya cepat kembalikan. Aku nggak mau dengar alasan. Iya, baiklah. Makanya kalau pakai barang orang lain, minta izin dulu. Iya, tapi kamu jangan ikut-ikut kemarahi aku seperti yang lain, dong. Kenapa kamu yang salah? Ini di mana? Ini adalah kota tempat kamu tinggal 100 tahun yang lalu. Masa sih? Suasananya seperti di kampung begini. Iya, ini kan di zaman 100 tahun yang lalu. Lihat, itu ada bukit belakang sekolah, kan? Wah, iya benar. Kompas ini menunjukkan kapsul waktunya ada di sebelah sana. Kalau sampai ketemu orang bisa gawat. Ayo sembunyi. Di zaman ini yang namanya mobil masih langka, ya? Aku pikir seharusnya di zaman ini belum ada. Mereka mirip dengan si Sukadam yang lain. Itu kakek nenek buit mereka. Kalau begitu, kakek buitku. Wah, apa yang kamu lakukan, obik gigi? Aduh, apaan sih? Jangan main-main dengan dewa. Aku cuma memperbaiki posisi lehernya, kok. Renekku bilang, kalau sampai dewa marah, nanti kita bisa terkena kutukan. Masa sih? Kamu dan kakek buitmu sifatnya sama saja. Kita ke tamar saja, yuk. Di sini? Iya, tidak salah lagi. Seharusnya kapsul itu ada di sini. Ada! Ada! Syukurlah. Karena kalau sampai ketemu orang lain di zaman ini, bisa gawat. Memangnya kenapa? Karena alat ini bukan untuk menemukan waktu saja. Kalau tujuannya sudah ditentukan, kita bisa menyampaikan isinya pada orang lain yang akan kita tuju di masa itu. Sekarang, kulis namanya di sini. Tapi aku kan tidak kenal siapa-siapa di seratus tahun lagi. Ada! Sewasi! Kamu kirim persuasi boleh? Boleh, kok. Ayo, kita kirim sesuatu. Sesuatu yang akan jadi berharga di masa depan. Kirim apa, ya? Kita kirimkan ke tahun 2.112. Iya, tahun 2.112. Itu adalah tahun kelahiranku. Bisa lahir ke dunia ini adalah benar-benar hal yang menyenangkan. Sepertinya ada yang aneh. Nobita, di tahun 2012 itu kan Suasi baru saja lahir. Iya, aku tahu. Makanya aku kirim ke kamu. Barang yang aku kirim itu adalah foto kita berdua. Ternyata, aku pikir... Tunggu dulu. Yang kamu kirim foto aku sekarang. Iya, kenapa? Kenapa kamu tidak tanya dulu? Waktu baru lahir, sebenarnya aku kan punya daun telinga. Warna tubuhku juga kuning. Dan kalau aku yang di masa depannya tujutku yang sekarang ini, bisa jadi aku yang lahir masa itu akan terkejut. Aku jadi biru begini gara-gara terlalu sok hilangan daun telinga. Bisa-bisa aku di masa depan setelah sok jadi biru atau jadi ungu. Atau mungkin aku akan jadi dunia emin warna hitam. Itu jelas tidak mungkin. Karena masa depan kan tidak mungkin berubah. Masa depan. Masa lalu. Yang jelas sekarang aku dalam bahaya. Kita harus temukan kapsul itu. Kita harus cepat-cepat ke tanggal 3 September 2011. Kita sudah sampaikan. Tapi kenapa di zaman ini rumahku malah dijadikan tolet umum begini sih? Kita harus sedikit nanti. Sebelah sini. Tamannya di sini. Ini kan sudah 100 tahun. Anak-anak tidak boleh masuk. Tolong sebentar saja. Nanti aku jelaskan. Cuma sebentar saja. Tidak boleh. Sedikit lagi. Kami mohon maaf. Sudah mengganggu. Apa itu? Dia bisa pergi sendiri. Demi memastikan isinya sampai tujuan. Lepasat! 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 Cumaat! Ini lampu merah. Belindung ini gunanya untuk melindungi para perjalanan tinggi. Tapi kenapa kapsul itu bisa terus jalan? Karena kapsul kan bukan termasuk perjalan kaki. Cepatlah hijau. Cepat hijau. Cepat, 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 cepat. Cepat, 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 cepat. Dia pergi ke mana? Aku tidak melihatnya. Aku yakin kapsul pasti pergi ke pabrik Matsushiba. Pabrik tempat aku dilahirkan. Sekarang aku kan belum melahirkan. Sekarang aku kan belum melahirkan. Kita ke sana! Duraimu ini banyak sekali! Di sana! Duraimu ini banyak sekali! Duraimu ini banyak sekali! Cepat aku! Nobita! Semakin lama semakin mengantuk! Semakin mengantuk! Semakin mengantuk! Semakin mengantuk! Alas itu tidak akan membanuhi untukmu! Oke, sekarang Nobita, ayo bangun, ayo Di mana? Aku terakhir kali disini sekitar 10 tahun yang lalu Tempatnya di mana ya? Kawan, ada penyusup Kita ketahuan Jangan berisik, kita harus temukan kaum pelan disini Aduh, Nobita Aduh, aduh Sejujurnya, aku dicaruk magnet Doraemon 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 Nobita, di dalam kantongku ada magnet negatif Kalau pakai itu, aku bisa melepaskan diri Aku mengerti Itu dia, ayo sempat Baiklah Sudah tidak sempat, cepatlah kamu pergi Mana mungkin aku mau melakukan itu Aku mohon, tinggalkan saja aku Aku bilang tidak, ya tidak Nobita Tidak mau Tidak mau Kita selamat Syukurlah Tangan memancang Kena Ada tikus Tidak ketemu Cari terus cu Tidak ada cu Belum ketemu cu Ayo cepat sebelum mereka kembali Sepertinya di sebelah sini Itu dia Salilah so penangkat Lokomotif manusia Tunggu 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 kami dong Tunggu Ini tempat aku dilahirkan Tunggu Loh Loh kok tidak ada Pergi kemana dia Lihat tuh Raymond Bagaimana dia masuk kesana Padahal kan tidak ada pintu masuknya Kita gagal Kita gagal Kalau begini aku tidak bisa jadi warna kuning Bukannya ini patung dewa yang ada di zamanku dulu Ternyata di zaman ini masih ada ya Aku perbaiki dulu posisinya Di saat begini malah itu yang kamu perhatikan Ternyata ini tombolnya Doraemon Yang itu adalah aku Lihatannya wajah kamu yang paling polos Maksud kamu apa Ternyata ini Kalian berdua siapa Kami cuma sebentar kok Tolong bantu aku Nobita Doraemon Cepat kamu hentikan kapsul waktu itu Iya Apa ini Doraemon Doraemon Selamat hari lahir Doraemon Selamat hari lahir Surat ini dari siapa ya? Terima kasih Aku ingat semua Waktu baru lahir dulu, aku merasa sangat bahagia Ternyata karena ini Untung saja tidak ada hal buruk terjadi Iya syukurlah, dan menurutku kamu harus terima kasih sama robot itu tadi Bagian yang itu aku lupa Tapi yang membuat aku bahagia saat dilahirkan Ternyata ada surat dari Nobita Terima kasih Terima kasih karena sudah lahir 100 tahun yang akan datang, Doraemon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih